Jadi ada 7 penyebab coefficient hilang sinyal atau tidak ada sinyalnya Jadi apa saja sih? Yuk kita simak videonya Assalamualaikum Sobat SPD Oke, jadi banyak yang nanyain ke kita Kenapa receiver coefficient mereka itu hilang sinyal Jadi memang penyebabnya banyak ya Gak bisa langsung saya sebutkan Oh karena ini gak bisa ya Jadi ada 7 penyebab coefficient hilang sinyal yang akan saya bahas disini Dan memang biasanya itu yang terjadi Oke, yang nomor 1 dulu ya Yang pertama yang biasanya terjadi adalah karena frekuensi LNBnya kerubah gitu ya Gak sengaja Biasanya pelanggan beralasan dengan dipencet-pencet oleh anaknya atau keponakannya gitu ya Sehingga receivernya hilang sinyal Dan ini memang benar terjadi Jadi mungkin gak sengaja ya masuk menu atau kepencet kanan-kiri gitu ya Jadi untuk mengembalikannya bagaimana? Yuk kita simak videonya Oke, jadi biasanya tulisannya gini ya Decoder tidak dapat menerima sinyal Terus sobat pastiin dulu sobat pakai parabola apa C-band atau Q-band Kalau C-band itu parabola besar yang jaring Kalau Q-band itu parabola yang mini ya Jadi yang disini saya contohkan yang pertama adalah parabola mini dulu Disini sobat tekan OK di remote ya Di yang tengah-tengah ini kan muncul Pastiin dulu atasnya coefficient Q nih Artinya dia Q-band Jangan yang C-band Jadi kalau misalkan ternyata sobat salah pencet Contohnya seperti ini ya Misalkan kepencet remote jadi coefficient yang C nih Kita pilihnya nih Otomatis ya nggak akan bisa menerima siaran Karena yang sobat pakai kan parabola mini Q-band ya Jadi pastiin dulu yang pertama sobat mencet Satelit yang ini ya SAT disini Itu pilihnya yang Q-band Kalau parabola mini Terus setelah kita pilih channel Ini muncul ya Nggak ada siarannya Nah ini Biasanya kita bisa lihat di frekuensinya Jadi tekan menu dulu disini Terus kita masuk ke daftar instalasi ya Nomor 2 dari atas nih ya Nomor 2 dari atas Itu tinggal atas bawah aja di remote Kalau sudah tekan OK yang tengah Disini sobat lihat ya Ini sudah di checklist yang Q-band ya Jadi sobat pilih yang Q-band Capition Q Checklist disini Pencet OK aja nih Checklistnya OK Terus lihat sebelah kanan frekuensi LNB Ini biasanya nggak sengaja keganti Kalau lagi mencet-mencet remote lah Namanya bocil gitu ya Masuk-masuk ke menu Penasaran Frekuensi LNB dari Capition Q itu bukan 5150 Ini adalah miliknya yang C-band Jadi salah ya Ini kita ganti Tinggal tekan atas bawah aja ya Ini tinggal geser Jadi kalau sudah kepilih yang universal ini Klik OK Nah jadi 9750 per strip 10600 Ini muncul langsung sinyal ya Maksimal sinyalnya Oke kalau sudah muncul sinyal gini Ya nggak perlu di scan lagi sih Ini tinggal pencet exit aja Nah ini pilih simpan dulu Pilih yes Tinggal geser kiri Terus OK di remote Otomatis disini Sobat exit sekali lagi ya Untuk keluar ya Ini otomatis sinyalnya Harusnya sudah muncul Ini kan karena saya nggak langganan Nertgio jadi nggak kebuka Kita coba yang on channel aja ya Sobat lihat disini ya Ini sudah muncul siaranya Sudah normal Selanjutnya bagi sobat Yang parabolanya C-band Jadi otomatis disini Kita klik OK kayak tadi ya Jadi OK atau langsung ke satelit Juga bisa kok Jadi pilih satelit dulu Pastiin sobat disini Pilihnya yang C-band Tapi biasanya kalau parabolanya C-band Itu ada juga yang Pilihannya itu Jadi semua yang ini ya Jadi tinggal disesuaikan Kalau sobat satelitnya Lebih dari satu Biasanya pilihnya semua Disini saya pilihnya yang C-band aja ya Karena satelit saya Cuma ada satu Yaitu telkom 4 Jadi disini kalau saya tekan info ya Ini tulisannya kan Tidak ada sinyal ya Saya tekan info juga nggak ada ya Di pojok kanan situ tuh Nggak ada sinyal juga Sama Jadi sobat tekan menu juga Kayak tadi ya Kita masuk ke menu Masuk instalasi juga Kita checklist dulu nih Yang kaficin C-band Klik OK Jadi ini kaficin C-nya Nah frekuensi LNB-nya juga Salah ini ya Bukan 5750 Tapi yang benar adalah 5150 ini Kita klik OK di remote Kita pilih yang paling atas Biasanya ini juga kepencet ya Mungkin lagi ngotak-ngotik apa Kegeser Terus lupa Main save-save aja ya Kemudian kita save Tekan menu di remote Terus langsung geser kiri Simpan Klik OK lagi Oke langsung muncul ya sinyalnya Tapi kalau ternyata ini juga nggak muncul Sobat lanjutin dengan cara tekan transponder Yaitu Tekan SAT di remote yang ini ya SAT Pastikan transpondernya sama 3860 dan 4060 Vertikal Simbol ratenya itu 31.000 Jadi pastikan ininya juga sama ya Kalau sudah seperti itu Biasanya langsung ada sinyalnya ya Dan ini kenapa saya nggak muncul gambarnya Tapi ini sudah ada ya sinyalnya di pojok kanan Karena memang receiver saya diaktifkan untuk yang kuban aja Jadi c-bandnya nggak nyala Oke selanjutnya nomor 2 Yaitu kabel konektor Dan ini juga sering terjadi Biasanya karena beres-beres rumah Jadi misalkan setelah ditinggal pergi kerja gitu Pas pulang menonton ternyata sudah hilang sinyal Biasanya saya tanya Apakah bapak atau ibu sudah mengecek kabel parabolanya Masih terhubung atau tidak gitu ya Biasanya saya tanyain gitu Atau minta fotonya Karena beberapa kejadian itu Di saat orang rumah sedang bersih-bersih Entah ARTnya sedang bersih-bersih di meja TV gitu ya Ternyata banyak kejadian Jadi waktu lagi beres-beres gitu Kabelnya nggak sengaja kesenggol Dan mungkin udah lama juga ya Jadinya lepas gitu dari konektornya Itu banyak juga yang terjadi Jadi solusinya seperti apa Jadi kita langsung cek aja konektornya Sobat pastikan konektor di belakang ini terpasang dengan bener ya Jadi saya pernah beberapa ditemui ya Setelah saya datang Ternyata kondisi konektornya tuh lepas Kayak gini nih Mungkin pas masang dulu kendor Atau konektornya udah doll gitu ya Jadi dia kondisi tidak terpasang Ini menyebabkan nggak ada sinyal Terus ada juga kejadian kedua Jadi konektornya lepas seperti ini nih Nah ini agak keras ya Karena memang saya pasangnya keras ya Oke karena yang ini tadi Susah ya saya cabut Karena memang masangnya keras banget Padahal nggak dihilakban ya luarnya Nggak disolasi Nah contohnya kabel yang ini Jadi pas lagi beres-beres rumah Misalkan aja TV dimajuin gitu ya Eh nggak sengaja ininya kecabut seperti ini Itu juga bisa membuat sinyalnya hilang Jadi pastikan ininya terhubung ya Terus kalau emang sudah tercabut seperti ini Sobat bisa lihat video saya Cara pasangnya yang benar ya Jangan sampai salah pasang Itu juga bisa mengakibatkan Konslet nantinya Karena kan dia ada daya ke LNB ya Jadi untuk masang ininya Juga harus benar Jadi disini akan saya contohkan ya Nah ini kan ada serabutnya Serabutnya ini ya Nggak boleh sampai kesentuh ke tembaganya Jadi pas masang Pastikan tidak ada satupun serabut Yang mengenai tembaganya Terus kita pasang ya Jadi pasti ini ya Misalkan sudah kita pasang seperti ini Ini kita cek lagi bagian dalamnya ya Tuh Jangan sampai ada serabut yang menyentuh ke tembaganya Atau yang muncul disini ya Itu harus segala dihilangkan dan dipasang ulang Kalau sudah silahkan dilakban ya Sekitarnya terus baru dipasang lagi kesini Nomor 3 Yaitu adapter Ini bisa terjadi di receiver baru Maupun receiver yang sudah dipakai lama bertahun-tahun Jadi contohnya ya Misalkan sobat lagi nonton nih Ini lancar nih Lancar Tiba-tiba siarannya terhenti Atau macet-macet Terus hilang sinyal Terus setelah sobat cabut nih Atau matiin receiver Nyalain ulang gitu ya Normal lagi gitu Terus setelah dipakai beberapa lama Tiba-tiba terulang lagi hal yang sama Jadi Biasanya kasus seperti ini disebabkan oleh adapter yang sudah lemah Jika sudah saking lemahnya Walaupun adapternya nyala di receiver lain nih Kita colok receiver lain normal-normal aja gitu ya Tapi di receiver coefficient beda ya Jadi di saat dicolok Memang receiver coefficient itu butuh daya yang mungkin lebih besar ya Jadi di saat dicolok di coefficient gitu Kadang nggak bisa muncul sinyalnya sama sekali Bahkan kalau memang adapter sudah lemah Jadi solusinya adalah Menggantinya dengan adapter yang baru Yang power atau ampernya itu lebih besar ya Jadi misalkan 12V 2A contohnya Oke disini kita mencontohkan pakai adapter yang sudah lemah ya Karena sudah lama adapternya Jadi kalau kita masukin instalasi Ini menyebabkan tidak ada sinyal Jadi disini kita pakai coefficient yang kuben ya Tuh ini nggak ada sinyal Jadi kalau misalkan kita restart Kita cabut kita colok lagi Dia akan muncul sinyalnya Tapi nanti beberapa lama Dia akan mati lagi seperti ini Hilang sinyal Jadi solusinya adalah dengan mengganti adapter Kita langsung coba ya Ganti adapternya Yang lama kita cabut Kita ganti yang baru Sekarang sobat bisa lihat disini ya Langsung muncul siarannya tuh Jadi kalau kita tekan menu pun disini Muncul ya sinyalnya Jadi itu disebabkan oleh adapter Sehingga sinyalnya itu hilang Selanjutnya nomor 4 Biasanya nomor 4 ini disebabkan oleh kabel Jadi saya kalau service di tempat pelanggan Biasanya gitu ya Jadi kita cek semua tuh Dari nomor 1 sampai nomor 3 Tadi kalau nggak ada masalah Kita lanjut ke nomor 4 Yaitu kabel Biasanya kabel yang sudah dipakai Lebih dari 5 tahun itu ada expirednya ya Jadi sudah nggak bagus gitu lah Jadi pas kita buka itu Dia sudah menjadi debu gitu Serabutnya sudah habis Terus bisa juga disebabkan oleh tikus Nah ini banyak juga terjadi Saya cek nih Kabelnya dari bawah Mulai ke loteng Ternyata kabelnya pada bolong-bolong gitu Tinggal tembaganya aja yang tengah Jadi kabelnya sudah habis di gigi tikus Jadi solusi ini adalah Tinggal mengganti kabelnya dengan kabel yang baru Nomor 5 Biasanya ini terjadi di parabola jenis C-band Walaupun sebenarnya kuben juga ada Kalau misalkan mereka multi LNB gitu ya Jadi disek ini letaknya itu dekat dengan LNB Jadi dari receiver kabel disek dulu baru LNB Kenapa ada disek? Biasanya kalau zaman dulu Telkom 4 itu kan disandingkan dengan palapa Telkom 1 dengan palapa Ibaratnya palapa telkom Sebutan zaman dulu Nah disek ini kan masih ada Biasanya disek ini juga punya umur Di atas 3 tahun Kalau memang dipanas-panasin Atau dihujan-hujanin di atas Tanpa ditutup Kadang ada yang naruh di bawah loteng Ada juga yang dekat LNB gitu ya Nggak ditutup aqua Misalkan akhirnya terkena sinar matahari dan hujan Ya nonstop 24 jam Itu juga bisa habis ya usianya Jadi bisa karatan Tembus ke dalam ya merusak komponen Jadi ini adalah yang namanya disek ya Disek ini letaknya itu Kalau di parabola C-band ya Dekat dengan C-bandnya Yang di atas ya Yang parabola jaring gitu Biasanya ini kehujanan, kepanasan Terus kalau di parabola mini kuben Kalau saya pribadi Biasanya masangnya sih di bawah loteng Atau di bawah parabolanya Supaya tidak terkena air hujan Tujuannya sih seperti itu Tapi kan nggak semua orang masangnya di bawah loteng ya Jadi memang kalau di bawah loteng itu Butuh kabel yang panjang Jadi boros kabel Makanya banyak yang naruhnya dekat LNB Nah ini kalau sudah rusak Atau sudah karat Kemasukan air itu biasanya pada menghitam Di bagian ujung-ujungnya nih Jadi itu konslet Diseknya mati Atau diseknya juga bisa kena petir konslet Nah itu harus diganti Jadi ini bisa jadi salah satu penyebab Hilang sinyal di parabola keafisien Atau di receivernya Kemudian di nomor 6 itu adalah LNB Jadi LNB ini bisa juga rusak Disebabkan beberapa hal yang pertama Yang sering terjadi di depok Karena memang rawan petir juga di depok Kalau lagi hujan Itu LNB-nya kena petir Jadi mati setelah hujan Atau setelah ada petir kencang Biasanya gambaran mati Nah bahayanya ini Kalau LNB-nya kena petir Terus receivernya gak dicabut Itu bisa nyamber ke receiver Maksudnya gini ya Misalkan Habis hujan Selasai reda gitu ya Petirnya udah gak ada Kita nyalain TV Kok sinyalnya gak ada Atau bahkan receivernya Cuma kedip-kedip Biasanya merah gitu ya Kita sebut mata merah Tapi ini kedip-kedip gitu ya Itu segera copot Kabel yang ada di belakang receivernya Fungsinya adalah Supaya Konsleting dari LNB-nya ini Gak kena ke receivernya Karena kalau receivernya Segera dicabut kabelnya Itu biasanya receivernya Akan nyala normal Tapi kalau kita biarkan Berhari-hari Nah ini sering terjadi ya Karena kita nunggu teknisi Datang gitu ya Kan biasanya kan Atur jadwal besoknya Atau lusa baru datang Itu mengakibatkan ya Biasanya saya datang Receiver udah rusak Karena konsleting dari LNB tersebut Makanya kalau misalkan Menghubungi di area yang sama Saya pasti menyalankan Pak segera cabut kabel Yang ada di receivernya Jadi intinya semua kabel Di receiver cabut Termasuk cuakan listrik itu Fungsinya untuk Meminimalisir kerusakan tadi Terus di LNB Ini saya contohkan aja ya Jadi ini LNB nya C dan Q Digabung jadi satu Q band yang atasnya C band yang bawahnya Jadi pada umumnya Cuman bawah doang ya Kalau C band itu seperti ini Yang di parabola jaring Gitu gak ada bagian ujungnya Jadi bagian ininya tuh Ya kadang kena air juga Dia bisa karat nih Kalau ini udah karat Udah pasti tidak bisa Menambah Menampilkan sinyal ya Karena ya Koneksi ke kabelnya gak bagus Terus kemudian bisa juga Kalau kesamber listrik Ya bagian dalam sini Yang konslet ya Termasuk kuban Termasuk kuban juga bisa Kena listrik dan karatan Nah ini ada contohnya ya Ini udah mulai karat Tapi kalau belum masuk ke dalamnya Yang dalam ini Yang putih ini Itu masih bisa Tapi kalau sudah masuk ke dalam Karatnya itu sudah gak bisa Karena kalau udah karat parah Biasanya pas saya mau nyabut konektor Saya putar ya Kan nyatu tuh Saya tarik ininya ikut lepas Ikut lepas gitu ya Ini ikut lepas itu sering banget terjadi Jadi LNB nya harus diganti Kalau udah sampai seperti itu Dan yang terakhir adalah Nomor 7 Di nomor 7 ini kita sudah cek Dari 1 sampai 6 tadi ya Terus gak ada masalah Gak ada kendala Jadi bisa jadi Masalahnya ada di Parabolanya Ini bisa disebabkan oleh Karena hujan Angin Yang menyebabkan Posisi parabolanya Berubah Bergeser Dan ini sangat bisa sekali Karena walaupun kita pasang Pakai dinabol Kita kencingin Kita ikut Kita gak bisa melawan Yang namanya alam ya Jadi kalau alam sudah Bergerak gitu ya Entah dari angin Entah dari gempa Itu bisa merubah Posisi parabol Walaupun bergeser 1 cm aja Itu sudah pasti Hilang sinyal Karena parabolanya ini Sensitif ya Kita harus lurus Ke satelit yang ada Di luar angkasa Jadi kalau geser sedikit aja Parabolanya Otomatis titik fokusnya Udah gak ke satelitnya Udah melenceng Kemana-mana Mungkin 200an km Kalau di luar angkasa sana ya Kalau memang tergeser Karena angin Karena badai Atau karena gempa bumi Atau apapun itu Atau kena pohon Bahkan ya Itu bisa Membuat sinyalnya menjadi hilang Jadi solusinya adalah Dengan memperbaiki Arah parabolanya Jadi kalau untuk Nomor 1 Sampai nomor 4 Mungkin sobat Masih bisa memperbaikinya Secara mandiri Atau sendiri Tapi kalau sudah Masuk ke dalam Nomor 5 6 7 ini Tidak mudah ya Tidak semua orang paham Cara memperbaikinya Karena memang harus Ada yang disetting lagi Dari setting receivernya Setting parabolanya Intinya ini butuh Perhitungan khusus Walaupun mungkin sobat Bisa mencari Panduannya di internet Tapi akan butuh waktu lama Jadi lebih baik Sobat menggunakan Jasa teknisi Jika ingin memperbaikinya Secara cepat Sobat juga bisa Menggunakan jasa Dari teknisi Satelit parabol depok Untuk nomor whatsappnya Ada di deskripsi video Oke sampai disini aja Videonya Semoga video ini Bermanfaat Dan bisa membantu sobat Kira-kira hilangnya Sinyal kafijen sobat Karena apa Dituliskan di kolom komentar ya Jangan lupa di like Subscribe Dan komen Kalau video bermanfaat Sampai jumpa kembali Sampai sobat SPD Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax